Pastinya nanti akan di-update oleh pihak KBRI ataupun KCRI melalui SMS ataupun melalui WhatsApp. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pada sahabat-sahabat Mugiti di luar sana. Oke, di sore ini saya mencoba untuk memberi penjelasan karena memang banyak sekali sahabat-sahabat yang bingung, pusing, tidak tentu arah di saat ini. Dikarenakan mau proses SPLP pun ditutup dan mau buat paspor pun bagi sahabat yang mau sambung permit kerja pun ditutup juga. Dan di waktu ini ada pelaksanaan PKP. Yang menjadi sahabat-sahabat bingung adalah satu, yaitu sahabat kita yang mendapat temu janji antrian online di tanggal 1 sampai dengan tanggal 14. Di situ kan tutup. Jadi di situ sahabat-sahabat yang di saat ini mempunyai unek-unek dan rata-rata bertanya tentang hal ini. Jadi saya coba untuk mengangkat topik ini agar sahabat setidaknya hatinya lebih tenang dan mempunyai keyakinan bahwa nanti setelah PKP selesai bisa proses semula. Sebetulnya hal ini juga sudah diumumkan oleh pihak KBRI, mungkin sahabat masih bingung lagi. Jadi di momen ini saya coba untuk memberi penerangan secara gamblang. Untuk sahabat yang memang sebelumnya sudah mempunyai temu janji di tanggal 1 sampai 14, pastinya, oke sudah jelas, pastinya nanti ketika PKP full ini sudah selesai, pasti akan diberikan jadwal yang terbaru. Silahkan dipahami, pastinya nanti akan diupdate oleh pihak KBRI ataupun KJRI melalui SMS ataupun melalui WhatsApp, seperti itu. Jadi sahabat di saat ini yang harus sahabat pahami, satu silahkan dipastikan nomor handphone yang sebelumnya digunakan untuk mendaftar antrian temu janji yang online sebelum ini, silahkan di-onkan setiap saat. Nah, di situ nanti akan dapat SMS pemberitahuan. Seperti itu saja. Jadi sahabat memang tidak perlu bingung, tidak perlu puyeng lagi, tenang, tetap tenang, kita berdoa sama-sama, semoga COVID ini ataupun pelaksanaan PKP ini segera selesai, dan kita bisa menang, dan kita bisa beraktifitas seperti biasa. Seperti itu saja. Jadi di waktu ini sahabat tenangkan diri, tenangkan pikiran, kalau cuti ya, dinikmati cutinya, seperti itu. Oke pesan saya, tetap optimis dan selalu jaga kesehatan, dan selalu ikuti protokol kesehatan yang ada. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat beristirahat. Selamat bercuti. Salam TKI sukses. Bye-bye. Do you hear the sound of my heart breaking for you? Do you hear the sound of my heart breaking for you?